Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update Perakiran Cuaca Indonesia yang berlaku Sabtu 29 Juni 2024 bersama saya, Pramudian Firdaus, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di perairan sebelah utara dari Maluku Utara yang membentuk daerah pertemuan dan perlembadan kecepatan angin atau konvergensi di Maluku Utara. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Bangka Beritung hingga Kepulauan Riau dari Jawa Barat hingga Banten, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah di Sulawesi Utara, di Maluku, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik atau konvergensi tersebut. Sementara itu, untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia, umumnya didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara umumnya, berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 50 hingga 100 persen. Selanjutnya, untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia secara umum berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi banjirop pada esok hari di pesisir Jawa Tengah. Selanjutnya, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Sobat BMKG Sobat BMKG, kita awali dari ujung Pulau Sumatera. Untuk kota Padang, diperkirakan akan terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, untuk kota Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang, diperkirakan akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang. Perlu diwaspadai untuk kota Banda Acah, akan terjadinya hujan disertai dengan petir. Selanjutnya, untuk kota Jambi, diperkirakan berkabut. Untuk kota Pangkal Pinang dan kota Palimbang, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, untuk kota Bengkulu, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Kemudian, perlu diwaspadai untuk kota Bandar Lampung, akan terjadinya hujan dengan intensitas lebat. Selanjutnya, kita bergeser ke Pulau Jawa. Untuk kota Semarang dan kota Surabaya, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian, untuk kota Jakarta, Serang dan Yogyakarta, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, untuk kota Bandung, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, kita bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Denpasar dan kota Mataram, diperkirakan berawan. Kemudian, untuk kota Kupang, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sobat BMKG, selanjutnya kita bergeser ke Pulau Kalimantan. Untuk kota Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, perlu diwaspadai untuk kota Tanjung Selor dan kota Banjarmasin, akan terjadinya hujan disertai petir. Sobat BMKG, selanjutnya kita bergeser ke wilayah Pulau Sulawesi. Kondisi berawan diperkirakan terjadi di kota Makassar dan kota Kendari. Kemudian, untuk kota Mamuju, diperkirakan akan terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Perlu diwaspadai akan terjadinya hujan lebat di kota Manado, dan juga hujan disertai petir di kota Gorontalo dan kota Palu. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah timur dari Indonesia. Untuk kota Ternate, kota Manukwari dan kota Ambon diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian, untuk kota Jayapura, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus, yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan selamat berakhir makan. Terima kasih telah menonton!